selamat malam para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya sombongnya si hasto ya luar biasa begitu kan ya hasto pdp mengatakan bahwa ya matahari terbit dari barat gambarkan keputusan mega soal capres pdp ya bahkan ya mengatakan ya sampai kapanpun ya sampai matahari terbit dari barat ya yang namanya capres yaitu tetap dari pdp ya dan bahkan dia mengatakan bahwa keputusan ketua ibu megawati mengenai calon presiden ya yang akan diusung oleh partainya sudah final ya ini tidak bisa dirubah sekali katanya begitu ya sampai dia mengatakan bahwa ya saking finalnya kata hasto keputusan megawati itu tidak akan berubah meski matahari terbit dari barat wah ini sombongnya luar biasa begitu ya dalam politik itu ya itulah yang kemudian kalau orang sudah rasa kebohong apa namanya kesombongan mereka ditunjukkan kepada publik begitu kan tunggulah nanti begitu kan ya tetapi melihat ini perkembangan ya pdp sekarang menjadi penguasa begitu ya tetapi kalau kita melihat dari kalkulasi politik ya bukan seperti itu cara-cara kita itu mudur saya pribadi ke ke apa namanya berlebihan begitu ya mengatakan seperti itu dia seseorang itu berkuasa jangan menjadi sombong begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen saya kutip dari dokter Tifa ya kesombongan yang betul-betul menembus langit sampai ngeri bacanya betul begitu ya saya bacakan terlebih dahulu dari foto yang nampak ya ada keanehan ibu dan anak akan mati-matian untuk mendudukkan orang lain sebagai presiden seharusnya orang lainnya akan mati-matian untuk duduk salah satu dari mereka untuk jadi presiden ya maka saya mengatakan bahwa ini berhasil begitu Pak Jokowi selama ini begitu ya yang awalnya membuat koalisi besar dan disitu Pak Prabowo kena prank dan sebagainya KEB juga begitu akhirnya reaksi dari PDP daripada ditinggal sendirian mending ya gandeng presiden kan begitu logika-logika sederhana politik hari ini begitu ya diduga punya waham kebesaran ya sehingga setiap pernyataan yang dikeluarkan terkesan hanya dirinya yang berhak menentukan segalanya sebagai keturunan dan pewaris dari tokoh yang selalu dianggap paling berjasa di negeri ini waduh biasanya kalau sombong itu awal kejatuhan ya bisa saja begitu kan ya yang namanya kesombongan itu adalah kita tahu sendiri dalam apa namanya dalam diri kita bahwa kesombongan itu akan hancur begitu ya kejujuran akan mengalahkan semuanya begitu kesombongan tanda kejatuhan mulai dari benci masjid pengajian ya benci pedagang baso kesombongan yang akan berakhir ya tunggu saja nanti di 2008 apakah PDP akan menang sombong lagi atau apa begitu ya itu semua sudah serasi dengan lambang partainya ya berbagai kemenangan menjadikan sombong biar matahari terbit dari barat tak butuh suara muslim dan sebagainya ketika dulu mereka dua kalah dia doyan nya nangis-nangis berjamah besok jika kalah kembali nangis-nangis ya ya paling yang bahasanya ya pro apa namanya pro rakyat ya proong cilik dan sebagainya dan lantas bagaimana dengan rezim hari ini kan begitu logikanya sebagai perbandingan saja begitu kan di atas langit PDP ada langit yang lebih tinggi sampai ke ars ya pemilik kerajaan langit dan bumi yang berhak arogan dan sombong hanya Allah subhanu wa ta'ala apalah arti manusia sekelas hastoh ya semoga sebentar lagi partai tersebut berstah pendukungnya wah ini baca sendiri begitu kan berawal mengatakan namakan partai Wong Cilik sekarang bermetamorfosis partainya oligarki karena yang dihuni mayoritas korupsi ya banyak sekali ada pro dan kontra disini apa yang saya bajakan tetapi ini bagian dari demokrasi kita begitu kan kita kawal demokrasi dengan baik dengan narasi-narasi yang baik begitu ya dari kosa katanya seperti iya dari dokter Tifa ya pada diri ya pada dokter sisi lain bisa kita baca kalau petugas partai yang petugas partai bukan nunjuk si Anu dan si Anu jadi capres ya mak benteng menunjukkan bahwa dia tetap petugas partai itu kalau pengamatan saya ya kan bumi yang sudah mengatakan ya petugas partai ya penugasnya lebih apa namanya lebih besar lagi katanya kan begitu begitu jadi artinya petugas partai melawan petugas rakyat begitu jadi satu-satunya rakyat yang menjadi calon presiden yaitu adalah Anies Baswedan begitu ya ini PDP terbanyak retorika membangun bangsa hasilnya rakyat miskin semakin bertambah hutang semakin numpuk harga sembako arus meroket kalau memang PDP ya pro terhadap uang cilik sebenarnya kita dengan kondisi hari ini kan seharusnya kan kita belat begitu kan tetapi banyak mayoritas hari ini banyak pro dan kontra di masyarakat begitu kan masyarakat seolah-olah ada perpecahan luar biasa begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya matahari terbit dari barat gambarkan keputusan Mingga soal Capres PDP wah ini dikutip dari CNN Indonesia ya sekretaris jenderal PDP Hasto Kristianto mengatakan keputusan ketua umum Mubi Megawati Soekarno Putri mengenai Soekarno Putri mengenai soal presiden Capres di 2004 yang akan diusung oleh partainya sudah final ya saking finalnya kata Hasto keputusan ya Mingga Wati itu tak akan merubah meski matahari terbit dari barat wah luar biasa kesombongan si Hasto begitu ya pernyataan itu disampaikan saat merespon pertanyaan ya soal kesedihan PDP maju sebagai calon wakil presiden ya menurut Hasto PDP bakal ya terus mengincar posisi Capres sesuai dengan amanat Ibu Megawati bahkan kalau Ibu Megawati udah ambil keputusan ini tidak akan berubah meskipun matahari terbit dari barat kata Hasto di kantor DPP PDP ya Jakarta ya bahkan dia mengatakan diketahui sejak bumi ada matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat ya terbenam di barat di dalam keyakinan umat beragama disebutkan ketika matahari terbit dari barat itu adalah tanda akhir dari dunia ya alias kiamat ya Hasto menerangkan ya Mingga Wati mengambil keputusan untuk Capres PDP pada Pilpres di 2004 dapat itu setelah melalui pertimbangan yang matang Bu Megawati mengatakan berdasarkan pertimbangan akal budi dan mata hati dan setelah menyerap dialog ya dengan seluruh para tokoh nasional ya termasuk Pak Jokowi, Mas Prananda, Mbak Puan menyerap aspirasi rakyat kemudian diambil keputusan ujarnya bahkan sebelumnya Mingga Wati telah mengumumkan kader PDP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Perano sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh partainya dalam Pilpres di 2008 keputusan itu diumumkan di rumah batu tulis bokor pada hari Jumat bahkan pada jam 13 ya dengan mengucapkan Bisil mengatakan Ganjar Perano sebagai kader dan petugas partai ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden ya ujar dia ini kan sudah jelas bahwa Pak Ganjar itu adalah petugas partai kan begitu logikanya begitu jadi menarik disini kalau kita melihat bahwa kenapa sih kok bisa Hasto mengatakan seperti itu begitu seolah-olah kesombongannya ditunjukkan disitu begitu memang benar saya akui bahwa PDP itu adalah sebagai partai penguasa begitu tapi di satu sisi ya politik itu dinamis begitu kan ya walaupun Mingga Wati sudah mendeklarasikan atau sudah menunjuk ya Pak Ganjar sebagai petugas partai untuk maju sebagai calon presiden tentu dengan dengan cara-cara apa yang disampaikan Hasto Wah mursa pribadi agak sesuatu yang berlebihan begitu ya tetapi menarik disini kalau memang PDP kalah nanti bagaimana kan begitu logikanya begitu kan jadi artinya selama ini saya melihat bahwa perkembangan politik ini masih dinamis begitu kan ya Pak perkembangan kita masih dinamis ya mah di atas langit pasti ada langit kira-kira seperti itu begitu begitu jadi menunjukkan ya apa yang sebenarnya terjadi wajar-wajar aja sebenarnya kalau kita melihat demokrasi tapi menurut saya pribadi agak berlebihan juga begitu walaupun dia berkuasa kan begitu logika kita begitu kemenangan itu berada di tangan rakyat bukan berada di tangan PDP kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tetap terjenok dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube kodari podcast rakyat ini kodari podcast rakyat ini kodari podcast rakyat ini